Jelang Ramadan, Samapta Polda, Sulawesi Selatan melakukan raziah minuman keras di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa Malam. Alhasil, polisi mendapati toko kelontong menjual miras berbagai merek import. Ratusan botol miras itu kemudian disita dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pemilik toko kelontong tersebut. Rencananya raziah akan terus dilakukan selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan tetap kita akan tingkatkan patroli dan penindakan terhadap penjual minuman beralkohol dengan harapan masyarakat ataupun umat muslim dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan aman dan musuh terhindar dari beberapa kegiatan-kegiatan diantaranya pesta minuman keras. Di malam yang sama, petugas Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat meraziah tempat penjualan minuman keras berkedok warung jamu di kawasan Jalan Raya Duri, Kosambi, Cengkareng. Dari salah satu ruangan yang dijadikan kamar tidur dari si pemilik warung jamu, petugas mendapati sejumlah dos berisi minuman keras berbagai merek. Petugas pun kembali meraziah sejumlah warung jamu lainnya yang juga ternyata menjual puluhan botol miras. Raziah peredaran miras tanpa izin edar tersebut digelar guna menjaga kesucian bulan Ramadan dan menjaga aksi kriminalitas jalanan serta tawuran remaja yang kerap dipiju usai menenggak miras. Tim Liputan untuk CSI RTV